Gabar terbaru soal seorang asisnya rumah tagia di Samarinda, Kalimantan Timur yang tewas di terekam harimau milik majikanya per inisial AS 41 tahun Pelansi dari Tribunews.com, AS pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka karena memelihara hewan yang dilindungi Saat dihadirkan dalam konferensi pars di Polres Samarinda, AS hanya tertunduk Ia mengatakan akan bertanggung jawab kepada keluarga korban Kapolresta Samarinda, Kombes Ari Fadli mengatakan AS ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia AS pun terjerat perkara larangan pelihara satwa liar yang dilindungi seperti yang tertuang dalam Pasal 359 KUHP Junto Pasal 21 Ayat 2 Junto Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya Fakta lain setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan ternyata AS memiliki 2 harimau dan 1 macan yang dipelihara di dalam rumahnya 3 hewan dilindungi tersebut ternyata diselundupkan dari Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!